Hari ini, kita mau bongkar water heater elektroluk guys. Di sini nih, di dalam tanki water heater, ada elemen pemanasnya. Mari kita buka ya guys. Wah, elemennya ada dua loh. Hebat ya. Warna biru pada heating elemen adalah lapisan blue glass silikon, yaitu pelapis anti-karat yang menyatu dengan stainless steel heating elemen. Sifat anti-karat blue glass silikon tidak menyerap mineral kapur, sehingga dapat mencegah penebalan heating elemen akibat kerak air. Sebenarnya, kalau dari segi harga, water heater elektroluk itu murah guys. Karena elemennya ada dua buah, ada cadangannya kalau yang satu rusak. Kalau water heater biasa, elemennya cuma satu, alias tidak ada cadangannya ketika rusak. Magnesium anoda adalah penetralisir air, agar tidak bersifat korosif, sehingga dengan adanya magnesium anoda ini, seluruh logam dalam water heater akan terhindar dari karat, yang mengakibatkan kebocoran tanki dan elemen. Inilah water heater elektroluk aura, yang sedang kita bongkar guys. Permukaan dinding tanki water heater juga dilapisi blue silikon gelas, sehingga awet, anti-bocor, dan diberikan garansi 10 tahun anti-bocor. Mantap! Terima kasih sudah menonton, ciao!